Pada tahun 2004, pendatang ingin melepas di dalam kawasan hutan itu tersebut. Langsung saya ke Dinas Kehutanan bersama tokoh masyarakat berusaha untuk membuatkan pertama itu hutang adat namanya. Cuman pada saat itu yang belum kami dapatkan adalah berdanya oleh kebupaten. Hutang adat itu tidak dibolehkan menurut pelaturan undang-undang Kementerian Kehutan tidak boleh di kawasan hutan HP. Kiah hutan HP itu harus menyahut hutan desa. Kami ini Lohak 16 namanya. Ada lima kecamatan di sini. Kecamatan Tiampungpung, Kecamatan Lembah Masurai, Muara Siau, Jangkat, Sungai Tenang. Di situ terjadinya perambahan hutan. Maka di situ terjadilah suatu perkumpulan ke pola desa. Membuatkan surat kepada Menteri untuk mengajukan hutan desa ini. Masyarakat itu mungkin belum tahu menelakkan. Alangkah rubinya kamu memikinkan hutan desa itu, nanti kamu tidak akan bisa untuk berladang di situ. Kenapa itu APL? Tidak tahu dia. Kata dia itu adalah kebatasan desa. Jadi persepsi orang luar itu beda. Informasinya memang dilepaskan itu oleh pemerintah. Tapi kami tidak akan juga pas pilih. Berat kami dulu. Untuk selanjutnya itu mungkin dikeluar dengan secara adat. Boleh berkebun, tapi yang artinya di Mampatan. Apabila kebun ini tidak akan jadi, dia tidak akan boleh ngarep untuk selanjutnya. Kami menyelamatkan hutan itu tentu mengadakan patroli. Ada orang melambah. Ada titik api. Itu APL itu mulai bergerak. Langsung bawa GPS, langsung bawa jet, langsung bawa semplak. Membangkitkan kemakmuran desa kami.